Halo semua, di video kali ini kita akan share cara membuat lintro seperti ini. Kita buka aplikasi Kirinimaster, lalu pilih ratio 16 banding 9, lalu pilih background black, kemudian kita pilih logo yang akan kita pakai, kita jadikan green screen backgroundnya, selanjutnya kita pilih tangkap layar atau capture and save, dan disini kita hapus semua. Selanjutnya kita input background particle yang ke satu, lalu pilih lapisan layar, dan input particle kedua. Dan kita jadikan full screen, selanjutnya kita pilih blending, dan opsi screen. Kita marking di timeline 2.5, Oke, lalu pilih layer, kita input capture green screen tadi, lalu kita chroma key, enable, jadikan 50%. Oke, lalu kita perkecil logonya, dan atur posisi logo. Selanjutnya kita berikan in animation, lalu fade, durasinya 0.5. Selanjutnya kita pilih blending, lalu pilih opsi screen. Kemudian kita bisa tambahkan text sesuai keinginan. Oke, lalu kita atur fontnya, sesuai selera ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita rapihkan. Oke, langkah selanjutnya kita pilih text option. Kita ubah karakternya menjadi plus 20. Oke, kemudian pilih blending. Kita jadikan screen. Lalu pilih in animation, pilih fade di durasi 0.5. Sekarang kita masukkan audio effectnya. Selanjutnya kita pilih gear, lalu video. Fade innya kita jadikan 0.75. Lalu fade outnya kita jadikan 1.0. Dan ini hasilnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!